Rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina dilaporkan luluh lantak usai diserang Israel. Kondisi tersebut disampaikan Menkopol Hukam Mahfud MD pada selasa 21 November 2023. Mahfud menyebut pemerintah Indonesia telah kehilangan kontak dengan rumah sakit tersebut. Ia menambahkan pemerintah masih mencari cara untuk bisa mengevakuasi 3 WNI yang masih ada di sana. Menurut laporan Al-Jazeera, setidaknya ada 700 orang, termasuk staff medis yang terluka di dalam rumah sakit. Selain itu ada 12 orang tewas, termasuk dokter dan pasien. Menurut laporan pada 21 November 2023, baru 200 pasien yang dievakuasi dengan bantuan Palang Merah Internasional. Mereka dibawa dengan bis ke rumah sakit Nasr di kota selatan Kanyunis. Serangan Israel ke rumah sakit Indonesia, tak lain karena rumah sakit ini adalah satu-satunya fasilitas di Gaza Utara yang masih merawat pasien setelah rumah sakit Al-Shifa di serbu sepekan sebelumnya. Israel sendiri sempat menyatakan penyerangan rumah sakit ini karena mereka yakin rumah sakit Indonesia menjadi basis Hamas. Namun menurut peneliti di Dewan Urusan Global Timur Tengah, Omar Rahman, serangan ini tak lain bagian dari strategi serangan psikologis Israel. Israel diakini ingin membuat warga Palestina merasa tidak aman di setiap fasilitas di jalur Gaza yang harapannya bisa memadamkan segala bentuk perlawanan. Korban konflik Israel Hamas terus bertambah tiap hitungan jam. Fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan rumah ibadah di Gaza tidak luput dari serangan bertubi-tubi tentara Israel. Berdasarkan kantor media pemerintah di Gaza hingga 16 November 2023, jumlah korban tawas mencapai 11.697 orang, termasuk di antaranya 4.710 anak-anak dan 3.160 perempuan. Selain itu, jumlah korban yang mengalami luka-luka hingga 29.800 orang, 70 persen terdiri dari anak-anak dan perempuan. Untuk jumlah pengungsi sendiri, sejauh ini sudah mencapai 1,7 juta orang di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!